Pemirsa Neraca Perdagangan Nasional mencatatkan surplus 48 bulan berturut-turut pada April 2024. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS menjelaskan, surplus perdagangan pada bulan tersebut mengalami penurunan secara bulanan akibat melambatnya ekspor dan impor. Badan Pesat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2024 sebesar 3,56 miliar dolar Amerika. Surplus neraca perdagangan April tercatat sebagai surplus ke-48 bulan berturut atau mencapai 4 tahun sejak Mei 2020. Meski demikian surplus perdagangan April tercatat turun 1,02 miliar dolar secara bulanan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, surplus neraca perdagangan April 2024 ditopang oleh komunitas non-miga sebesar 5,175 miliar dolar. Dengan komunitas penyumbang surplus utama, bahan bakar mineral, lemak atau minyak hewan inabati, hingga pesi dan baja. Di sisi lain penurunan surplus secara bulanan juga terjadi akibat melambahnya ekspor non-miga. Pada April 2024, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 3,56 miliar dolar atau turun sebesar 1,02 miliar dolar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus sebesar 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 atau selama 4 tahun beruntun. BPS mencatat 3 negara penyumbang surplus terbesar pada April 2024 yakni India sebesar 1,4 miliar dolar di susul Amerika dan Filipina. Sementara 3 negara penyumbang defisi terdalam, Australia sebesar 438,5 juta dolar Amerika di susul Brazil dan Jerman. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel.